Intro Hai pelaku UMKM Nah bagi pelaku UMKM Yang penasaran Gimana sih Bisa dapat BLT UMKM Dari pemerintah Nih, ini seperti ini ya guys ya Kita klik App from BRI Terus kita masukkan nomor KTP Keluar seperti ini Tandanya Anda mendapatkan Bantuan BLT UMKM Dari pemerintah Nah pasti penasaran kan Gimana sih caranya supaya dapat bantuan Yang lain pada dapat Kok aku tidak dapat di cek GF from BRI Ini tanda yang lolos seperti ini ya guys ya Nih Sekarang kan Penerimaan tahap Kedua ya guys ya untuk tahun 2021 Jadi sudah Tiga kali sih sebenarnya gitu ya guys ya Dari tahun 2020 Terus Untuk tahun 2021 ini ada dua kali Nah Jadi Seperti ini Kalau Tanda yang lolos Fom BRI Nah kalau untuk dari Ini yang menggunakan BNI Seperti ini ya Tandanya kalau Anda lolos Mendapatkan bantuan BMT UMKM Dari Kalau ceknya di Untuk rekening BNI Ceknya di form BRI juga sih, tapi ini untuk rekening BRI jadi nanti kalian masukkan juga nomor rekening, nomor KTP kalian, maksudnya NICMIC ya, nomor induk KTP kalian, apakah kalian terdaftar sebagai penerima bantuan, nanti seperti ini kalau misalnya anda lolos, nah seperti ini, nah jadi simak terus ya video aku, gimana sih caranya biar lolos dapet BLT UMKM jangan busan-busan ya guys selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai gengs, apa kabar kalian semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walter oh iya guys welcome back to channel bersama aku sendiri, mustika sari di channel kesayangan kita, mustika sari abdu muis, nih guys aku mau nge-share kan katanya nih BLT kan katanya nih emailnya nih ya BLT UMKM tahap 2 tahun 2020 ini akan cahit guys nah jadi buat kalian yang kemarin kalian belum mendaftar gimana sih caranya bisa dapetin bantuan langsung untuk UMKM nah kemarin aku udah share gitu ya guys ya kalau untuk Provinsi Riau pokoknya Riau gitu ya guys ya gimana sih cara mendaftarnya pokoknya kalau untuk Riau gitu ya guys ya kalau untuk online-nya kalian tinggal mendaftar di mata UMKM itu sudah video kemarin sudah aku jelaskan bagaimana cara pengisiannya nah disini guys cara sasarat untuk ketentuan untuk yang mendapatkan BLT UMKM itu yang pertama minimal umur juga 18 tahun terus tidak PNS bukan anggota poli bukan TNI gitu ya guys ya ataupun direksi ini BUMN terus bukan anak sekolahan Indra semestinya kalian memiliki usahanya sih usahanya WKM gitu ya guys ya nah terus bukunya bukur kemarinnya terus bukur kemarinnya terselah sih tapi sih sebaiknya sebaiknya kalian buka harus BRI atau BRI gitu ya guys ya nah jadi pokoknya kemarin udah aku tunjukin gimana cara pengisiannya nah jadi kalau misalnya kalian yang misalnya yang gak mau online yang gak paham misalnya mau online kalian bisa langsung datang ke kantor dines kooperasi dines kooperasi dan UKM ya dines kooperasi dan UKM itu ya guys ya ke kantor masing-masingnya misalnya kalau di Bukan Baru di Bukan Baru di SIA di Bukan Baru datang aja gitu ya guys ya online pun juga bisa jadi nanti kalau misalnya orang dinesnya menyebutkan daftarnya online saja nah jadi kalian tinggal klik aja di Google mata UMKM udah kalian langsung disini aja ya guys ya paling lambat ini aku baca sampai tanggal 26 Juni ke daftaran ya guys ya ini yang belum mendaftar ya guys ya masih bisa nah jadi bedanya itu yang BLT UMKM yang sekarang kalau yang kemarin tahun 2020 ya kita menerimanya 2.400.000 bisa dimanfaatkan untuk naikkan usaha kita jadi ya guys ya nah jadi kalau buat yang sudah mendaftar yang sudah pernah mendapatkan seperti kemarin usahanya aku gitu ya guys atas sama aku gitu ya guys ya Alhamdulillah dari pertama dari tahun 2020 2020 udah mendapatkan ya guys ya udah mendapatkan tahun pertama kemarin terus Alhamdulillah tahun 2021 untuk pertama sudah dapat lagi caranya itu guys kalau misalnya kalian yang sudah mendaftar gitu ya guys ya kalau yang menggunakan rekening rekening berbri kalian tinggal klik tulis aja di google e-phone e-phone beri nah jadi nanti disana langsung kita disuruh masuk kita masukkan nick nomor indoktp yang sudah kita daftar ya guys ya pada saat pendaftaran kemarin sudah masukkan nick terus kita masukin proses inkurinya ada situ huruf atau angka yang kita istilahnya passwordnya kita masukkan terus kita klik aja jadi kalau misalnya nama kita terdaftar disana nanti ada dijelaskannya nomor ktp kita terdaftar sebagai penerima BLT UMKM terus kalau misalnya yang belum mungkin bisa jadi anda belum dapat atau anda tidak termasuk penerima BLT BLT UMKM nah kalau untuk yang BNI bank BNI kalian tinggal tulis saja ban press BPN BPN ya kalau kalian klik di google nanti ada itu BNI jadi beda yang rekening BRI dengan rekening BRI kebetulan kemarin nama akun itu rekeningnya nomor rekening BRI jadi sesuai jadi nanti bisa juga kalian dapat dihormatkan melalui SMS nombor handphone kalian mendaftar waktu pertama kali pendaftaran nanti dapat SMS ada juga seperti itu jadi ini guys waktunya itu gak cepat ada yang satu bulan ada yang berapa minggu tergantung resekinya yang penting usaha nah jadinya disini aku gak jelas bagaimana cara pengisiannya yang jelas kemarin video yang kemarin bila aku jelaskan cara-cara pengisiannya nah ikutin aja tips dari ini semoga kalian beruntung dan pastinya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ayo tingkatkan UMKM kita UMKM Indonesia oke guys dan aku Henry dengan wabila fitopi wadah assalamualaikum warah wabarakatuh dadah nah gimana guys dengan konten aku tadi mudah-mudahan kalau kalian yang ikutin tips aku ini bisa lolos ya semoga rezeki kalian disini nah itu cuma info dari aku yang bisa aku kasih buat kalian yang pasti mudah-mudahan bermanfaat dan ada rezeki buat kalian disini aku airi wabila itofi waidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh